Intro Pemain paling mengejutkan di Liga Italia selama 2021, Fedrico Kisa paling fenomenal. Kompetisi Liga Italia seri A masih menyita perhatian yang tidak kalah besarnya. Persaingan di kompetisi negeri Pisa mulai berjalan sengit setelah Juventus perlahan mulai pudar hegemony-nya. Inter Milan mampu menghentikan dominasi Juventus saat meraih kelar Scudetto musim 2020-2021. Prestasi itu memutus sembilan musim beruntun Bianconeri yang selalu meraih juara. Sejak kedatangan dari Fiorentina, banyak orang yang tidak yakin apakah Juventus membuat keputusan yang tepat dengan mengeluarkan biaya yang besar dan kuat sebesar 54 juta euro untuk Kisa. Terlepas dari ketidakpastian seputar kepindahannya yang signifikan dari La Viola, Kisa telah berhasil membuat adaptasi yang mulus dengan kehidupan sebagai Bianconeri. Pemain saib muda Italia telah berhasil berkembang di bawah pirlo di klub barunya di Turin. Kisa telah berhasil membuat dirinya menjadi andalan bagi Juventus saat ia berhasil mendapatkan 8 gol dan 8 asis sepanjang kampanye Serie A 2020-2021. Pemain saib berusia 24 tahun ini telah menunjukkan performa di atas rata-rata dengan melalui etos kerja yang luar biasa dan keterampilan dribbling yang fenomenal. Sepanjang turnamen Piala Eropa 2020, Kisa memainkan peran vital di bawah asuhan Roberto Mancini bersama Timnas Italia. Pemain muda berbakat ini telah berhasil membantu memimbing Azuri menjadi juara Eropa melalui etos kerjanya yang luar biasa di lapangan, serta menyelesaikan akhir yang produktif di sepertiga akhir lapangan. Setelah penampilan individu yang brilian selama setahun terakhir, Kisa telah membuktikan dirinya sebagai salah satu pemain terbaik di Serie A. Tinggalkan Juventus, Alvaro Morata sepakat gabung Barcelona. Impian Barcelona mendapatkan Alvaro Morata hampir tercapai. Striker Juventus tersebut dikabarkan sudah menyetujui persyaratan pribadi sebelum pindah pada bursa transfer jadar berdata. Morata diagap-gagap menebut hati pelatih Juventus, Mas Milona Alegri, tapi kurang meyakinkan striker 29 tahun itu baru mencatatkan 7 gol dari 23 penampilan sejauh musim ini. Pintu keluar pun menjadi satu-satunya jalan agar Morata bisa menyelamatkan karirnya. Pak Gayung bersambut, namanya belakangan masuk dalam daftar belanja Barcelona yang ingin membeli striker baru. Dilansir dari Football Italia, perkembangan perihal pendekatan Barcelona terhadap Morata pun kini mengarah ke hal positif. Kabar ini disampaikan oleh jurnalis gol internasional Romeo Agresti. Melalui akun Twitternya, Agresti mengabarkan bahwa Morata sudah menyepakati persyaratan pribadi berupa kontrak 18 bulan yang ditawarkan Barcelona. Barcelona kini tinggal menunggu lampu hijau dari Juventus dan Atletico Madrid, klub yang saat ini memegang hak kepemilikan Morata saat ini. Bisa dipahami, Morata saat ini memang merupakan pemain Juventus, namun statusnya hanya pemain pinjaman dari Atletico Madrid sampai akhir musim mendatang. Juventus meminjam Morata dari Atletico sejak musim panas 2020 lalu dengan biaya 10 juta euro per tahun. Di dalam klausul kesepakatan, Juventus memiliki opsi membeli yang bisa diaktifkan pada Juni 2021 dengan nominal sebesar 45 juta euro. Klausul pinjaman diperpanjang, Juve hanya tinggal membayar 10 juta euro lagi. Namun, jika klausul permainan diaktifkan, Juventus harus menembus 35 juta euro musim panas mendatang. Meski begitu, Juventus tampaknya sudah ancang-ancang bakal kehilangan Morata. Hal ini dilahat dari kesibukan si Nyonya tua yang memburu penyerang baru. Opsi penyerang yang mungkin bisa didatangkan Juventus ini adalah Mauro Icardi yang ingin pergi ke Paris Saint-Germain dan Pire-Emerick Aubameyang yang kehilangan perang kaptennya di Arsenal. Namun, jika Juventus siap melepas Morata, masih belum bisa dipastikan apakah Barcelona bisa mendatangani sang pemain secara permanen atau lewat pinjaman seperti halnya Juventus pada bursa transfer Januari nanti. Butuh gol? Juventus siap buru striker juara Liga Champions. Dari hari ke hari, nama yang dikaitkan akan menjadi striker baru Juventus di bursa transfer musim dingin kali ini semakin bertambah. Sekarang, gantian di Vogue Origi. Yang dihubungkan dengan si Nyonya tua, laporan dari La Gazeta de Le Sport menunjukkan jika pihak Juventus sudah mulai melakukan tindakan untuk mendekati Origi. Akan tetapi tak ditanyakan baru apakah sang pemain memang bisa didatangkan atau tidak. Pasalnya, Liverpool sebagai salah satu klub pemilik Origi tidak punya banyak opsi pengganti di lini depan andai sang mesin gol Belgia pergi. Terutama sebentar lagi, Piala Afrika 2022 juga akan dimainkan di mana Mohamed Salah dan Sadio Mane tidak bisa memperkuat geret selama sebulan. Namun, Liverpool sebenarnya juga bisa terpaksa melepas Origi pada Januari ini karena kontrak SFL, Wolfsburg dan Lille tersebut akan habis pada akhir musim 2021-2022. Artinya, pada musim panas tahun ini ia bisa hengkang kemana saja secara cuma-cuma. Liverpool sendiri masih punya opsi terkait performa untuk memperpanjang masa bakti Origi di Anfield. Kena di demikian, apabila si pemain tidak berkenan maka klausul tersebut saja tidak berguna. Origi mungkin akan tergoda dengan pinangan Juventus yang dapat menyejikan jam terbang lebih tinggi. Bersama Liverpool musim ini, ia baru punya 10 penampilan dengan 4 start meski bisa mengumpulkan 5 gol dan 2 asis. Trio Salah dan Mane bersama Diogo Jota masih terlalu sulit untuk disaingi oleh Origi. Statusnya di mata pendukung Liverpool mungkin selamanya bertahan hanya sebatas pahlawan, pemenang Liga Champion musim 2018-2019 silap. Juventus saat ini memang butuh penyerang baru, menyusul rumor jika mereka akan mengakhiri kerjasama dengan Alvaro Morata. Juventus tolak mentah-mentah, proposal Barcelona tukar Alvaro Morata, Mempis Depay. Juventus dikabarkan menolak penawaran pertukaran pemain dari Barcelona. Untuk memboyong Alvaro Morata, Bianconeri menolak karena proposal dari Barca yang melibatkan Mempis Depay. Menurut Mirror pada hari Jumat, Juventus menolak ide tersebut karena faktor Depay. Pelatih Lafecia Signora masih melawan Allegri tidak yakin dengan performa Mempis Depay dan rekor cederanya. Barcelona sudah mengumumkan perekrutan Ferran Torres dari Manchester United, namun pelatih Barcelona, Xavi, merasa belum cukup. Dia masih butuh tambahan penyerang apalagi setelah mereka ditinggal Sergio Augure yang pensiun dini karena masalah kesehatan. Xavi rupanya tertarik terhadap Alvaro Morata. Pemain Atletico Madrid yang sedang dipinjamkan ke Juventus, alhasil Barca mencoba meraih Juventus plus iming-iming melepas Depay. Ternyata Bianconeri tidak berminat dan menolak keras wacana tersebut. Depay baru didatangkan Barcelona pada musim panas 2021. Meskipun performanya lumayan, Xavi tak keberatan menjualnya demi merekrut Morata. Morata dikabarkan senang-senang saja meninggalkan Juventus jika kedua kubu bisa menyepakati pertukaran yang ideal. Serta ada kesepakatan dengan Atletico Madrid, transfer tersebut bisa terwujud. Namun Barcelona tampaknya harus mencari pemain lain. Allegri lebih suka mempertahankan Morata kecuali mendapat tukaran pemain bertipe penyerang tengah alami. Sementara itu, Anthony Griezmen dikabarkan memegang peran penting dalam rencana pertukaran Alvaro Morata oleh Barcelona. Barcelona harus menyiapkan dana terlebih dahulu untuk memboyang Morata. Klub Raksasa Catalan itu butuh menjual pemain terlebih dulu untuk memberi ruang bagi anggaran gaji Morata. Pemain yang paling mungkin dijual Barcelona adalah Anthony Griezmen. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!